Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiladzih di kudratihi tasirul kabilan وبنعمته تدف الصالحات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات وأكرم المهزان والله أفصل لي والسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشريعنا ومنقذنا من النار نبينا محمد سيد السادات وعلى آله واسعاده وأقصره والخصوصيات والحسنات والعرمات اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما أمين وأفرق ولا من قعده أفرقا محسوما ولا تجعل الله أحدا منا ولا فينا ولا معنا شمعيا ولا معروما ربي شرحي صليم ويسرني أمري وحمل ربطة باللساني يقوه قوي الله أمري وفقالتنا عملا عملا بلله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما كان على فروق عظيم وقالتنا المعروпison وقالتنا المعروف من الشيطان الرحيم وقالتنا المعروف من النار نح shoots وقالتنا المعروف من المعروف له وقالتنا المعروف تعني معركéis selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati di depan saya menikmati menikmati dua, menikmati 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 saya jamin Indonesia saya akan ingin satu minggu ubah ya sudah lah ustadz ya ustadz ya jangan ingin jadi pendana ribu nanti tantangan hancur kalau seseorang itu pedagang pengen jadi petani petani pengen jadi pedagang nora kepala desa pengen jadi imam mesjid imam mesjid pengen jadi kepala desa hirai pengen jadi menteri anggota Dewan pengen jadi presiden rusak katana ya sudah dan itu MC atur acara biar baik dan benar kalau kira-kira lama ceramahnya disurati boleh jangan dicolek saya tundang nanti MC juga kan macam-macam tuh ada MC pengajian ada MC pertandingan tinju ada MC pertandingan bola salah menerapkan rusak acara contoh biar datang biasa jadi MC pengajian disuruh jadi MC pertandingan tinju ketahuan gak bicaranya ladies and gentlemen rohmuakumullah marilah kita saksikan pertandingan tinju kelas dunia internasional yang sebentar lagi akan berlangsung antara aku taruh haji baik disuruh dengan jatuh hormat bapak Alexander Holyfield kepada yang bersangkutan waktu dan tempat kami bersilakan dengan segala hormat ditambah lagi berarti sembuhkannya tinju nyanyi dia berdamaian 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 banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai bingung bingung ku memikirnya kenapa? salah MC sebaliknya biasa jadi MC pertandingan tinju disuruh jadi MC peringatan maulik ketahuan kaya bicaranya hari ini yang terhormat barilah kita dengarkan tausia agama berkaitan dengan peringatan oleh Nabi Sayyidina Muhammad s.a.w. ya 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 bener kata Allah katakanlah Muhammad Rasulku bahwa setiap orang itu berkarya bekerja sesuai dengan syakilatnya bersyarakatnya syakilat bahasa Inggrisnya skill bahasa Inggrisnya kahdian masing-masing ya Ustadz ya Ustadz sudah bibik umat dari anak-anak para pemuda biar pada bener nanti di hari tua jadi orang semua jangan ada yang jadi ketek ya jadi orang yang berhasil amin jadi pejabat ya Alhamdulillah syukuri apa yang ada jangan ingin ya menjadi orang lain iri hati dengan tetangga ini penyakit umat tetangga beli kompor dia yang kepanasan tetangga beli kulkas dia yang kedinginan tetangga bikin rumah tingkat itu sakit rumah sakit rumah ruang isi tetangga berangkat hadis keluarga mati disiksa oleh perasaan sendiri ayo kita berinfraksi sosial dengan baik jadilah diri sendiri taati aturan agama Islam hidupkan sunnah nabi dalam semua lini dalam semua bidar insyaallah barukah hidup dunia dan akhirat Islam agama yang lengkap dikaji di majlis maklim dan majlis ilmu oleh karena itu Allah rigor dengan majlis aklim dan majlis ilmu pilih pemimpin jangan salah mulai tingkat RT RW lurak saman sampai seterusnya diatur oleh agama Islam yang kecilan diatur kok buang air itu diatur buang air kecil tau gak kencing tuh dalam islam itu ada ilmu tentang diatur dengan rapi diatur jangan sembarangan di halaman jangan mengaduk pamali layar orang Arab ini kadang-kadang anak muda pada sembarangan buang air kecil di halaman tanpa sakit aling-aling mengaduk kiblat ditegur nama pak ustad eh kenapa kencing mengaduk kiblat nah itu bisa kiblat pak ustad tapi kan saya kilokin begitu tidak boleh kencing di bawah pohon yang berdua lagi dua-dua pohon rambutan gak boleh kenapa dikhawatirkan akan beresiko berubah ke sebuahnya yang khususnya manis dan asik apalagi nere-nere habis makan jengkol kencing dua pohon rambutan bisa jadi rambutan yang manis rasa jengkol tidak boleh kencing di lubang semut lubang jeng dan lubang-lubang yang lainnya kenapa makhluk bagi makhluk yang ada di dalamnya padahal anak kencing sengaja lubang semut dikencingin sambil bilang ayo rasai asik asik padahal semut sedang rapat pilkada menentukan pemimpin akan datang siapa dikencingin yang membocahkan tsunami tidak boleh kencing berdiri sunatnya jengkol dan itu sehat silahkan kaji secara ilmiah boleh secara medis ayo disamping ada sunat naminya itu jengkol sunat kenapa kalau kencing dalam keadaan jengkol kandung kemih tertekan dengan sempurna sehingga air seni yang kemarin tuntas dan diri ditambah lagi dengan behem hebat jadi berpandang tapi kalau kencing berdiri kandung kemih tidak tertekan sama sekali dan dikhawatirkan ada air seni yang tersisa itulah salah satu penyebab penyakit kencing batu rata-rata yang terserah penyakit kencing batu adalah kaum laki-laki karena banyak yang kencing berdiri perempuan aman sebab tidak ada yang kencing berdiri kalau ada kurang ada ini bisa saya sedih ketika pria adanya-adanya di jalan-jalan tol sobek bandeng trailer kemudian apa-namanya di tengah jalan dia loncat ditutup lagi pintunya kemudian kencing batu dikencingin berdiri lagi mending jembok agak disentil doang naik lagi ini kelakuan apa jangan dianggap sepele ini masalah kunci kenapa bisa jadi orang yang tidak pakai ilmu dalam membuang air kecil atau kunci disiksa dalam kubur apa iya oh iya hadisnya ada kan nabi pernah lewat kuburan ada dua orang disiksa dalam kubur salah satu karena waktu dia buang air kecil tidak pakai ilmu layas takdir waktilah layas takdir redaksi halisa dan sebutkan biar pantas sebutnya dan dia katakan dua orang itu disiksa dalam kubur bukan karena dosa besar tapi karena disiksa juga boleh dimasukkan dalam dosa besar kata nabi yang pertama orang yang pertama disiksa dalam kubur karena waktu di dunia dia selalu mengadu lomba yang kedua dia dia waktu dunia membuang air kecil tidak pakai ilmu dikatakan dia tidak pakai alih-alih tidak pakai satir dimana saja dalam prak pejabrak ini pentingnya ngaji kencing aja diatur kok lalu nabi ambil kelapa kurma dibelah dari dua ditancapkan kedua kuburan itu ditanya esok abad kenapa melakukan ini wahid takdir resul nabi berdawam selagi bapak kurma masih basah maka bisa mengingatkan adab kubur mereka berdua lalu nabi berdua kenapa kalau sebenarnya kelapa kurma basah saja bisa mengingatkan kacang kur bagaimana dengan bacaan alam kuran bacaan suratiasi bacaan takdir 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 tasdir istifah selamat kuburan nabi tentu lebih utama daripada sebenarnya kelapa kurma basah alhamdul alhamdul jadi ada ilmu yang kencing ada ilmu yang habis kencing cebok dengan air jangan dengan tisu tisu dengan kertas kertas itu bahasa belandanya papir bahasa inggrisnya paper bahasa petarinya paper 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 ini ini dia dia juga dengan air kalau tidak ada air pakai batu yang punya tiga sisi pertama menghilangkan narvis air yang kedua yang ketiga pengharisan pengharian finishing itu islam rapi membuang air kecil diatur apalagi pilih pemimpin apalagi hal yang besar lebih kecil lagi ada apa itu membuang angin juga dipakas oleh islam tahu kan doang angin go go alhamdulillah masih hidup mudah mudah panjang umur buang kalian tahu kan itu gas beracun namanya macam-macam hanya sama ulama kalau saya bukan ulama tapi saya tabarukan dengan bahag ulama saya tukang mengecapkan tukang saham begini ya beliau-beliau yang guru-guru kita kita doakan mudah-mudahan sabar membuat angin nama-nama membuat angin itu ada ketika Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam alaih surat wa'allama adamal asma'adullah dan Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam tentang nama-nama segala sesuatu semua nama-nama batu nama-nama tubuh nama-nama buah nama-nama api nama-nama tanah nama-nama air nama-nama angin ulama menghaliskan hatari alati takrujuh minat tubur sampai-sampir nama-nama angin yang keluar dari tubur namanya macam-macam tergantung suaranya ada yang namanya burah tok ro alih tok ini suaranya dubit baunya gak seberapa ini kentuknya orang-orang kaya buninya juga beda apa buninya buit buit di pesir telah ada orang kaya kentuk panitia bilang apa pengurusnya pengurusnya wangi ada yang namanya pus kejatun kata orang petawi pes suaranya gak seberapa cuma kaya bantung pes saja baunya tujuh das pangki ini kentuknya orang-orang iskin bunyinya apa apes 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 di mesin kalau ada orang iskin kentuk pengurus bilang ada yang kami semarin kecil panjang biasanya penyakit keluar itu angin ditahan-tahan dengan pertahanan yang cukup kuat jebol juga kecil panjang ada yang tata rupan ekstrim bunyi langsung keluar itu bahasa al-cebir itu macam-macam namanya silahkan tanya kalau pengen kurang angin lihat situasi dan kondisi terutama ibu-ibu ibu-ibu kerempuan ibu-ibu kerempuan ya depan suami hati-hati dulu pengajian baru pakai moong menguang angin bilang menguang dan itu boleh bohong yang terpuji mas kau kemarau dulu kan pengen di sabun keluar rumah dibuang angin yes balik lagi kok sebentar aman tutup bangun ya eh anak udah empat depan suaminya rat 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 suaminya balsah hati 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 di depan turun di tempat perkumpulan di tempat taklim banyak orang lihat situasi mungkin buang gak mungkin ditahan ada pun ditahan keluar juga kencung bedik sunnah bagi yang lain untuk pura-pura budeng nikmati saja apa jangan ada orang buang bangun mencari siapa di tempat satu buang buang yang di tempat kasih ya kalau ditunjuk mukanya depan burung ambil malah kadang-kadang dia yang buang air dia yang menuju balik tempat bagus ini filosofi kalau ada informasi negatif di kampung kita ini cross check dan tabayu guru jangan main tunjuk main tunjuk main fitnah nyesel nanti betul enggak tapi ketahuan ini akhlah makanya dulu itu ada seorang seh wali besar bernama hatim judul kangen al-tasol al-tasol yang tuli yang gudeng kenapa disebut al-tasol priwayatnya ada perempuan cantik selaturah bersehat hatim ingin konsultasi di depan saya buang angin perempuan biar kata cantik buang angin kan jelek enggak ada perempuan cantik tentunya buang angin depan saya buang angin ya Allah depan saya saya buang angin mahluk ditaruh mana kemudian diperbuat tanya saya ini maksudnya apa saya di pulang-pulang budeng hatimnya apa bu satu air untuk air perempuan yang buang angin maksudnya apa saya tolong kurangi saya dengar tidak perempuan Alhamdulillah saya nyabud jangan saya buang angin saya dengar amai saya kata berbuang sejak hari itu di sekut hatim al-hasol satu lain membuang angin itu kalau terjadi diantara orang yang tidak punya ilmu memang begitu saling tuting saling tunjuk saling fitnah membuang angin terjadi diantara orang-orang yang punya ilmu justru terjadi diskusi ilmiah contoh pas rapat guru Magrasa salah satu yang ada yang buang angin langsung guru Agaw mengatakan inilah salah satu hal yang menyebabkan batalnya wudhu ilmu guru matematik yang langsung tidak bisa dikali tapi bisa tiba-tiba guru geografi gak mau tinggal larinya mengikuti arah mata angin guru kesenian bilang apa suaranya ada pada nada huruf seginol guru ekonomi teriak pencet pemasukan sebesar-besarnya pengeluaran sekecil-kecilnya terakhir guru sedara inilah salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perang saudara gak taunya yang buang angin kepala pada asap saudara yang saya hormati inilah islah lengkap membuat angin dibakas pembuat air dibakas yang pilih suami dibahas pilih istri dibahas pilih jalan mantu dibahas apalagi pilih jabat islam dunia atlet semua dipadai karena itu kita ucapkan alhamdulillah alhamdulillah yang telah menjadikan kita seperti umat islam ajarannya begitu lengkap jangan seti jangan pihak walaupun ujian banyak kenapa ujian yang banyak itu yang salah satu cara Allah Allah untuk menghapus dosa-dosa kita meningkatkan berat kita supaya apa nanti di akhirat gak ada kembali lagi di akhirat ringan langkah kita timbangan kita berat masuk surga syukur-syukur biwayi islam tanpa dihitung amal ibadahnya amin ya rambal sebab ada orang yang masuk surga itu langsung Allah bacaan amin ada yang ditahan dulu ya ada yang dimasukkan teraka dulu yang enak masuk surga tanpa dihitung amal ibadahnya termasuk orang yang mati sahih tidak terang ya orang yang terkena bincangan meninggal dalam keadaan mu'min dan muslim ibu-ibu yang mengandung melahirkan kemudian meninggal ya orang yang sakit parah tapi dia sabar tidak geluh semuanya itu adalah ujah dari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa penikmatan yang hak ini bagi orang yang beriman nanti di akhirat bukan di dunia dunia adalah penjara bagi kita surga bagi orang kafir tapi katakan dunia dunia sidrul mu'min iwajan katul kafir Allah dunia inilah sidrul mu'min penjara bagi orang yang berjaman wajan katul kafir dan surga bagi orang kafir pacar kalau mati di uji dimana-mana dicoba dimana-mana ada yang menak usipan ada yang di fitnah ada yang di usir ada yang dibunuh dibanti wajan ya karena semua itu nanti peringangan beban kita di yaubil kiamat di akhirat karena setelah dunia pasti akhirat setelah hidup pasti mati dan akan hidup lagi ya semuanya akan matikan habis mati ada kehidupan lagi jangan dianggap selesai masalah jadi kita persiapkan bekal kita sudah ada atau belum bekal sudah ada sedikit amabarnya cukup atau tidak harus punya bekal kita menuju akhirat mati harus punya bekal ya begini di arah penuh kelapa itu orang tinggal dunia minimal harus punya duit 10 juta penggali sama yang lain 5 juta ya kan bentuk tahrir segala macam 5 juta lagi matanya orang yang tidak berlaku apa itu sudah sekarat nyawa sudah sangat terburukan belum punya duit 10 juta dilarang nanti belum lagi nanti pertanyaan di alam barzah mongga dan makin belum lagi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mudah-mudah menambah menambah bekal kita nanti untuk dalam akhirat mati harus punya bekal masing-masingan bakal mati semuanya dan mati itu kata orang Arab mati adalah misterius problem gak ada yang tahu kapan dan dimana mudah mati dulu banyak tua belakangan gak sedikit tua mati dulu lemah panas cabut gitu mudah belakangan padat gak sakit gak apa tahu-tahu mati sakit-sakitan bertahun-tahun kakak mati-mati pagi ngobrol siang mati siang ngobrol sore mati sore mati malam ngobrol jadi kenapa bekalnya belum cukup sudah bekalnya belum cukup kakak di doain orang lain kenapa dia bakfir kenapa bakfir waktu orang meninggal dia doain dia dia siapa doain kenapa kita doain orang yang meninggal dunia supaya nanti kita meninggal dunia ada yang doain berkhidmat juga dahliannya dahlian sama kiri-kiri enggak kenapa doain orang yang meninggal sebab nanti supaya kita meninggal ada yang doain begitu saja nah kalau sekarang bakfir belit ada orang meninggal gak mau doain dia tetahnya katanya mit'ah tiga hari katanya itu gak ada dasarnya tujuh hari ngikutin orang hidup burda gak mau doain habis ikut di tinggal gitu aja masing-masing bawa sama ibadahnya nanti jika tinggal dunia dia sediakan ya kuburan banyak bawa dosa dosa meninggalkan sholat dosa meninggalkan kuasa dosa kepada orang tua dosa kepada anak dosa kepada istri dosa kepada suami dosa kepada tetangga dosa kepada guru dosa kepada mole dosa kepada atasan dosa kepada bawahan dosa 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 dibawa ke kuburan tapi nanti dari keluar dari kuburannya nanti tidak ada dosa sama sekali kemana dosanya dihapus bersanya berkat istighfarnya orang-orang yang mu'min masih hidup untuknya ini dasar pendongan orang yang telah meninggal dunia alhamdul yang terakhir yang dilihat pulang oleh Allah ketika Allah akan beruraukan adabnya adalah wakil dana besar dan anak-anak kecil umat Islam yang sedang lucu-lucunya yang lagi pada ngaji di TV atpki walaupun belum fase membaca surat fatihah tapi Allah mau suka ketika anak kita pada bismillah sadhu bismillahirrahmanirrahim Allah berikutnya ada cerita boleh saya cerita boleh ada orang tua seorang bapak meninggal dunia selalu diapa ini kondisi langsung kebun ini mandi dulu mandi dulu terus kapani terus solatih terus gotong dulu berikutnya jadi gotong kekuburan baru diapa ya dikubur apa dikubur dikubur ya kan kalau kita itu orang-orang fakita ulama ulama kita lakilu mau takut bila-ila hati lompok tuntun orang-orang mati keantar kalian itu memberikan petafsiran maupun berarti ada dua yang pertama menjelang wafat dan yang kedua setelah wafat boleh menjelang boleh setelah boleh karena enggak ada kain yang disitu mutfak itu bapaknya dia tinggalkan satu-satunya laki-laki kecil oleh istrinya ini anak laki-laki kecil dipasangkan bapaknya di dalam kubur disiksa oleh Allah diberhentikan dari siksa kubur karena anaknya bismillah baru bismillah bapaknya diberhentikan dari siksa kubur bagaimana kalau anak kita baca fatihah baga surat yasin baga tahlil baga surat ikhlas mu'abhidhati rakami Quran manggil biayi-biyayi manggil ulama untuk untuk anak ayahnya tentu lebih utama dari segera bismillah Alhamdulillah Allah padirrohim Alhamdulillah ayah perhatikan anak-anak kita jangan sampai anak kita awam dengan berbeda agama Islam kalau orang tua tidak mengajari anaknya dengan berbeda agama yang cukup semua dosa yang dilakukan oleh anak ditanggung oleh orang tua barang siapa yang redakan anaknya dalam keadaan bodoh tidak mengetahui hukum agama maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu ditanggung oleh orang tua anaknya zina dosa zina ditanggung oleh orang tua kalau orang tua belum meridik anaknya dengan didikan agama yang cukup anaknya mabuk dosa mabuk ditanggung oleh orang tua anaknya melacur ditanggung oleh orang tua tapi kalau orang tua sudah meridik anaknya dengan didikan agama yang cukup maka insya Allah lepas dari pada tanggung jawab syukur-syukur anaknya yang soleh dan sonhat berguna bikin usaha dengan sadar agama berbakti kepada kedua orang tua bermanfaat bagi kampung halamannya ketika Allah lihat tiga kelompok orang yang memahamkan masjid yang aktif di majlis talib dan pendidikan anak-anak kecil Allah katakan maka tenanglah marahku berdahlah purkaku Alhamdulillah mudah-mudahan semua dapat barakat dari Allah dan syafaat dari batinan Rasul sayang-tiga dan rezeki kita bertambah-tambah beli pahruwa banyak dan berkat syukur-syukur bisa saroh kembang Allah mutri pahmbang sa'i sopah maruah hukum padam arafah mafid minah dan musgalifah dalam jumrah pulau ustaw anqobah, sejarah nabi kemadinah, ulang lalui kota jidah sambil disini kembali rezeki kita bertambah-tambah beli pahruwa banyak dan berkat syukur-syukur bisa beli sawah bisa beli tanah bisa beli rumah bisa beli mobil mewah dan bisa nikah istri tua, istri muda satu rumah anak-anak berpada lulus sekolah syukur-syukur sampai tungkas kuliah kita meninggal dalam keadaan khusrul khatiman cukup sekian sampai ketemu kembali insyaAllah dengan Nujib Budari S Simatubang siang malam tunggu panggilan Alhamdulillah ke Thailand juga pernah ke ke Hongkong, ke Surinale bahkan ke negeri-negeri Eropa, Australia, dan Amerika nanti jika ada yang mengundang Wallahul Maffiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! selamat menikmati